Hai Hai guys jadi hari ini kita akan membuat telepati challenge yang kata-kata itu enggak boleh menggunakan kata yang mana bendanya itu terlihat oke 123 oke aku udah 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 1 2 3 hubungan waktu lokasi ada 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 oke 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 ada 1 2 3 sama kok sama oke yang kedua selanjutnya sudah 123 masakan berlama-lama kemudian sudah 123 kesengkaran peristiwa ada 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 udah udah 123 pengunggapan peristiwa berdua kali bu Benter lagi ya udah 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 ada nanti ikat ajakan sedang nanti dikatakan oke yang ketiga sanca 1 ingat ikat nanti dulu oke yang ketiga selanjutnya oke yang ketiga ya guys jadi yang kedua udah-udah ayo 123 oke ada 1 2 3 koda terus yang keempat oke selanjutnya udah-udah ingat ada ada bapak-bapak teman-teman 1 2 3 alim ada-ada 1 2 3 resolusi oke yang kelima yang terakhir apa ya ingat-ingat kata apa ya 1 2 3 ada-ada-ada 1 2 1 2 3 komunikasi sama kok 1 2 3 komunikasi ya sudah guys sekian dari kami kayak gitulah prantikum eh prantikum bukan dibiraprantikum dadah bye-bye nanti kata-kata yang kami sebutkan tadi merupakan bagian dari struktur dalam suatu teks cerita sejarah yang mana Di situ terdapat orientasi, pengungkapan peristiwa, facing action, komplikasi, resolusi, dan koda Tapi biasanya untuk penggunaan koda itu jarang digunakan Ataupun tidak diharuskan dalam suatu teks cerita sejarah Karena pembaca disuruh untuk memahami sendiri makna yang terkandung dalam suatu teks cerita sejarah Sebenarnya teks cerita sejarah itu hanya memiliki tiga unsur utama Yaitu orientasi, urayan peristiwa, dan reorientasi